Intro 22 tahun yang lalu aku melihat sosok cantik dan cerah telah lahir dari dalam rahimku krimungil dengan tangisnya yang membuatku menitikan air mata telah lahir dari dalam tubuhku bahagia terasa saat itu dan aku membayangkan dia akan menjadi seorang putri yang akan sangat membanggakan dan dinangkalah dengan kedua kakaknya putri kecilku ketika pertama kali kau berucap mama betapa rasa haru kembali muncul di dalam benakku ya akulah mamamu nak aku adalah orang pertama yang akan selalu ada dan selalu siap untuk menemani di setiap langkah dalam hidupmu nak, kamu sudah cukup dewasa saat ini kamu bisa melakukan semuanya sendiri kamu sudah mandiri dan dewasa mama percaya kamu akan selalu bisa menjadi kembagaan keluarga papamu pasti akan selalu tersenyum dari surga melihatmu sekarang dan kamu akan selalu menjadi putri kecilmu I love you syahna sadika jangan nangis jangan nangis syahna itu kalau sama mama mami kenapa nangis sih dia kan ketawa-tawa dia memang gak ada perasaannya kenapa nangis syahna itu gak ada perasaan-perasaannya kalau tau itu senang kenapa nangis ya kan cerita di suara mama beneranak kenapa nangis kenapa nangis coba bilang sesuatu ke mama setelah nonton tadi nanas nangis ma denger kata-kata mama tadi dan lihat foto-foto boleh tolong dijelasin gak kenapa nanas sampai terharu kan biasanya kita nanas sama mama tuh sering ketawa ke piwi kita belum pernah lihat sisi mellownya iya sih karena mungkin si Anas tuh anak paling bungsu jadi apa namanya terus dari kecil ayahnya udah gak ada jadi gak ada sosok ayah buat nanas jadi kadang suka seperti kasihan aja anak bungsunya gak ada sosok ayah buat nanas jadi kemana-mana saya selalu berdua sama nanas kalau liburan juga berdua kadang kan Rafi, Nisha, R juga pada sibuk jadi hari-hari di rumah makan pagi makan siang makan malam sama nanas ya nas jadi si Anas tuh paling seneng memasakkan rumah karena setiap hari sama mama gitu udah nanas mudah-mudahan nanas lebih dewasa lagi ya nanti ke depannya nanas bisa menjadi perempuan yang paling baik ya nas ya yang soleha yang mama selalu doain buat nanas ya si Raffi malah di belakang main balon Raffi sedih juga Raffi sedih juga dia kurang-kurang dia takut-angis juga karena Raffi ini bisa dibilang sebagai kakak yang juga menggantikan atau meneruskan sosok papa jadi ya dibalik keceriaan Raffi juga sebenarnya Raffi itu sangat amat mengurus adik-adiknya dan dia itu sangat memikirkan baik karirnya juga dipikirin loh nanti mau jadi apa ya adik-adik aku lalalalalala makanya dia tidak mau menunjukkan kesedihannya padahal hatinya sebenarnya terharu juga nah hari ini nanas ulang tahun yang ke-22 mama doa mama untuk nanas apa ma? iya doa mama mudah-mudahan nanas lebih taat ibadahnya terus nanas lebih dewasa terus mudah-mudahan nanas karirnya sukses terus gitu mama selalu doain buat nanas mudah-mudahan nanas juga tetap sayang sama keluarga di sini ada nisya juga nisya minta doanya dong buat sanas di ulang tahunnya sanas hari ini apa ya buat nanas sehat kan nanas tanpa dewasa sehat apa ya sehat saya sayang banget sama nanas apa ya jadi nanas kan karena manjak anak-anak paling kecil jadi apa ya aku tuh selalu ngeliat dia tuh kayak terus adik kecil aku gitu gak apa ya gak nyangka sekarang udah besar udah dewasa seneng ngeliat nanas sekarang udah sukses mudah-mudahan nanas pokoknya jadi anak yang baik terus sampai sukses terus rezekinya umurnya panjang amin gitu aja sekarang dari kakaknya Raffi ya kita mau denger ya Vy sini dong Vy Raffi sini dong Rapatar Rapatar sini Rapatar Tuh ada mama ada Nisha juga udah ngasih doa kakaknya ini main balon tapi matanya merah kan mau nangis pelan kan dia sedih itu gak mau keliatan sedih sok kuat sok kuat padahal mau meleleh sok kuat padahal mau meleleh hahaha PEMBICARA 1 PEMBICARA 1